hai hai guys kali ini kita melipir sedikit ke arah sebelah utara kalau enggak salah ya sedikit dari Taman Arjuna dan kita ada di Candi sumber awan disini seperti bumi perkemahan tapi eh di ujung sebelah sana itu ada Candi sumber awan teman-teman dan ayo kita let's go ke sana teman-teman Oh ya ini tempatnya cocok sekali untuk camping ground dan untuk sekedar berwisata ala taman-taman pinus gitu ya bersama keluarga bawa bekal terus makan bersama ini vibes nya ala hutan pinus gitu cantik banget teman-teman dan ini masuknya murah banget ini cuman dikenakan tiket tiket kendaraan ya parkir motor atau mobil Oke teman-teman kita akan capcus ke bawah sana ini lewat sedikit sungai kecil teman-teman ada jalan turunan kita akan turun melewati sungai kita otw ke Candi sumber awan teman-teman ini ada aliran sumber kecil cantik ya ini ala wow disini ada makamnya juga teman-teman ada stupa kalian kalau mau ke sini makam leluhur ya makam leluhur zaman dulu ya kalian kalau ke sini tuh hati-hati jaga sikap jangan yang aneh-aneh teman-teman enggak boleh di tempat apapun enggak boleh ya teman-teman ya kita harus menjaga etika ini ada stupa sumber awan nah ini ada info infonya lokasi stupanya ini memang Singosari ini peninggalan dari kerajaan Singosari juga teman-teman ya salah satu peninggalan dari kerajaan Singosari juga kalau enggak salah ya Iya kan onok kerajaan Singosari Assalamualaikum non sewo mbah klopade lebet kerajaan Singosari ada acara apa Pak linggo acara Puja Bakti orang-orang Bali Oke Oh Niku setiap hari Minggu apa gimana Oh kebetulan memang disini ya intinya wis berdoa mas ya oke disana ada orang-orang mau melakukan doa teman-teman kita menghargai ya teman-teman toleransi antarumat Hai itu candinya Hai ini anak-anak sedang bermain air pun di sumber air sumber awan makanya dinamakan sumber awan ya ada sumber airnya ini kami sedang makan bersama di hutan pinus tempat parkir tadi teman-teman